selamat datang kembali di channel warib pada kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan cara membuat nomor di skripsi bahasa arab atau cara penomoran di skripsi bahasa arab secara otomatis disini saya sudah punya contoh skripsi bahasa arab sebelumnya ini hanya contoh untuk seterusnya silahkan kalian kreasikan sesuai kebutuhan masing-masing caranya yang pertama kita kecilkan dulu tampilan dokumen yang pertama untuk halaman cover atau halaman judul itu tidak ada nomor halamannya kemudian juga di halaman pengesahan untuk pembimbing satu dan pembimbing dua juga lembar pengesahan sidang itu tidak ada nomor halamannya kita mulai penomoran halaman dimulai dari ikrarul bahasi ikrarul bahasi atau atau pernyataan si peneliti dari sini dari ikrarul bahasi kemudian istihlal ihda selanjutnya syukur takdir kaimah al-muhtawiyah kaimah jadwal kaimah al-mul haqadz mustakhlasul bahasi atau abstrak dalam bahasa arab kemudian ada abstrak dalam bahasa inggris selanjutnya ada abstrak dalam bahasa indonesia ini penomoran halamannya menggunakan huruf hijaya nah caranya kita klik disini dari di halaman ikrarul bahasi di tepat di tepat di awal judulnya disini kemudian kita pergi ke menu pick layout pertama kita klik disini di awal judul di ikrarul bahasi kemudian kita pergi ke menu pick layout nah pilih menu bricks klik disini bricks pilih next page atau halaman selanjutnya artinya kita mau memisahkan antara halaman ikrarul bahasi ini dengan halaman sebelumnya karena penomorannya akan berbeda kita pilih next page oke sudah kemudian untuk selanjutnya ke langsung ke alfasul awal atau bab 1 disini kita klik juga seperti tadi kita klik di awal judul bab 1 kita pilih di menu pick layout pilih menu bricks kemudian pilih next page karena dari bab 1 sampai nanti daftar pustaka itu penomorannya menggunakan angka berbeda dengan halaman di atasnya tadi itu menggunakan huruf hijayah kemudian selanjutnya sama halnya dengan bab 1 kita lakukan juga di halaman pertama di bab 2 klik disini kemudian kita pilih brick pilih next page lagi kemudian begitu juga dengan halaman bab 3 halaman pertama bab 3 di awal judul bab 3 di alphas losalist kita pilih kita klik disini dulu kemudian kita brick atau pilih menu brick pilih menu next page nah sama juga dengan bab 5 kita pilih menu next page kemudian di eh maaf ini bab 4 tadi ini baru bab 5 bab 5 sama juga kita pilih menu brick pilih next page nah untuk almarwajik al-arabiyah atau daftar pustaka bahasa arab dan almarwajik ghairul al-arabiyah daftar pustaka selain bahasa arab itu mengikuti format dari bab 5 nah kemudian untuk melihat bahwa skripsi yang kita punya ini sudah kita bagi-bagi sudah kita pisahkan halamannya kita klik di menu home pilih menu p terbalik ini nah cara lihat bahwa halaman tersebut sudah terpisah adalah ada tanda ini section break atau next page berarti setelah halaman ini halaman ekoror bahasi ini sudah formatnya sudah berbeda nanti penumoran halamannya kemudian selanjutnya di bab 1 tadi mana bab 1 nah di bab 1 nah ada juga section break atau next page nah dari berarti bab 1 ini terpisah halamannya dengan abstrak bahasa Indonesia nah sama juga dengan bab 2 bab 3 sampai bab 5 nah setelah kita pisah-pisahkan halamannya baru kita letakkan nomornya nah langsung saja kita hapus dulu ini biar kita hapus ini dulu sudah nah kemudian kita mulai penumoran halamannya kita mulai dari ikrorol bahasi karena tadi untuk halaman cover pengesahan pembimbing 1 dan pembimbing 2 juga pengesahan sidang itu tidak ada nomornya maka kita mulai dari ikrorol bahasi nah kita pilih di halaman ikrorol bahasi kita pilih menu insert atau tambahkan kita pilih ini page number atau nomor halaman kita klik disini untuk posisi nomor halaman di ikrorol bahasi atau pernyataan si peneliti dan seterusnya itu berada di tengah bawah maka kita pilih bottom of page kita pilih yang di tengah ini kita klik disini nah sudah muncul nomor halamannya nah ini kan semua skripsi otomatis dikasih nomor disini tapi kita perlu tadi kita sudah pisahkan halamannya maka kita harus sesuaikan caranya kita klik di halaman ikrorol bahasi hapus link to previous nya artinya kita menghapus hubungan antara halaman ikrorol bahasi ini dengan halaman lembar pengesahan dan cover tadi kita pisahkan kita hapus apa namanya kita kita bedakan formatnya antara kedua halaman ini kita hapus kita klik di link to link to previous nah kemudian kita lakukan hal yang sama di header nya di header nya kita hapus link to previous nya nah sudah kemudian untuk section 1 ini section 1 ini untuk cover dan lembar pengesahan 2 lembar pengesahan ini tidak ada nomor jadi kita hapus saja kita pilih pick number remove pick number atau kita hapus pick number nya nah untuk halaman cover pengesahan 1 dan pengesahan 2 sudah hilang nomor halamannya kemudian kita kembali lagi ke section 2 section 2 ini ini dari ikrorol bahasi dan dari ikrorol bahasi sampai abstrak bahasa Indonesia tadi kita lanjut untuk penomoran di ikrorol bahasi untuk untuk halaman di ikrorol bahasi sampai abstrak bahasa Indonesia ke bawah nanti itu menggunakan huruf hijayah dari alif dan seterusnya kita klik disini pilih insert pilih pick number atau nomor halaman biasanya kalau skripsi bahasa Arab itu penomoran halaman dari ikrorol bahasi sampai abstrak bahasa Indonesia bahasa Indonesia itu berada di tengah bawah kita pilih ini nah disini sudah muncul huruf hijayahnya alif tinggal kita edit klik 2 kali disini disini saya pilih font amiri ukuran 14 aja nah disini ada alif kemudian lanjut di halaman selanjutnya ada bak jim dan seterusnya sampai halaman abstrak bahasa Indonesia ini kemudian ini kan seksion 2 tadi sedangkan bab 1 itu seksion 3 nah karena sudah beda seksionnya maka penomoran halamannya juga tidak mengikuti halaman sebelumnya maka disini untuk bab 1 kita pilih angka bukan huruf lagi disini kita mulai dari angka 1 klik kanan di mouse atau di mouse pad pilih format bag number pilih alif bak jim dan seterusnya atau abc kemudian pilih mulai dari angka berapa jadi maaf ini untuk bab 1 berarti pakai angka nah kita pilih angka kita mulai dari angka 1 oke nah disini muncul angka berbahasa Indonesia cara mengubah angka ini ke bahasa Arab tinggal kita klik disini di menu RTL nah sudah berubah ke angka bahasa Arab untuk kita edit nah disini saya pilih font miri ukuran 14 oke nah biasanya untuk skripsi bahasa Arab untuk halaman pertama bab itu nomor halamannya berada di bawah tengah sedangkan di halaman selanjutnya di bab tersebut nomornya berada di kiri atas maka cara membedakannya itu kita pilih kita klik disini di desain pilih different first page atau kita bedakan halaman pertama di bab tersebut kita klik centang disini nah sudah berbeda nah disini kita pilih kembali untuk menu untuk nomor halamannya itu berada di tengah bawah nah ini sudah berubah bahasa Indonesia lagi tidak apa-apa kita pilih lagi disini di atl sudah oke kemudian kita pilih fontnya jenis apa ukurannya berapa sudah kemudian untuk halaman selanjutnya di bab tersebut kita remove dulu yang tengah bawah ini pilih menu design pilih pick number remove pick number kita klik di atas karena halaman selanjutnya di bab tersebut berada nomornya berada di kiri atas kita insert pick number lagi atau tambahkan pick number lagi di kiri atas kita pilih ini dulu klik kemudian kita klik ini menu RTL agar berpindah ke kiri nah ini sudah berubah menjadi angka arab nomor 2 melanjutkan dari halaman sebelumnya nah kita pilih font amiri ukuran 14 oke untuk bab 2 format nomorannya juga sama dengan bab 1 nomornya untuk halaman pertama bab berada di bawah kita klik di first page kemudian di halaman selanjutnya kita hubungkan dengan kita samakan dengan sebelumnya nah kemudian ini dia mengikuti terus untuk seksi selanjutnya atau bab selanjutnya tinggal kita klik di first page aja untuk kita bedakan halaman pertamanya nomor nomor halaman untuk halaman pertama bab berada di bawah halaman selanjutnya di bab tersebut berada di kiri atas kemudian disini di seksi 6 di bab 4 kita klik juga different first page atau bedakan halaman pertama nah berada di bawah dia kemudian halaman selanjutnya berada di kiri atas kemudian bab 5 sama juga kita klik disini kita centang menu different first page atau bedakan halaman pertama nah halaman pertamanya berada di halaman pertama bab berada di tengah bawah kemudian halaman selanjutnya di bab tersebut berada di kiri atas kemudian di Almaraji Arabiyah ini daftar pesaka bahasa Arab dia tetap di kiri atas selesai sudah untuk penomoran untuk skripsi bahasa Arab kita kali ini tinggal kita klik close header and footer kita cek dari awal cover tidak ada nomor lembar pengesahan juga tidak ada nomor lembar pengesahan luar tidak ada nomor pernyataan penulis dimulai dari alif kemudian istihlal ihda sampai sampai abstrak bahasa Indonesia itu menggunakan huruf hijaya kemudian bab halaman pertama bab itu berada di bawah tengah kemudian halaman selanjutnya di bab tersebut berada di kiri atas sama halnya dengan bab 2 bab 3 oke bab 4 bagus bab 5 mantap oke mungkin hanya ini untuk video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe channel ini untuk dapat video terbaru dari channel ini sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian kemudian